Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ahmad Badri Iskandar dari kelas 1 IA04 MPM 5042 2069 Kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar pemrograman Pengertian Sebelum kita membuat bahasa pemrograman, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pemahaman masalah dan solusi yang dilakukan Lalu kita memahami tata bahasa atau sintaks Bahasa pemrogramannya Dan juga kita membuat pemrograman menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai dengan kebutuhan kita Contoh PHP, JavaScript, Python bisa digunakan untuk membuat situs atau web ataupun aplikasi Istilah-istilah program, kumpulan instruksi yang dibuat oleh programmer Pemrograman, suatu kumpulan urutan perintah ke komputer untuk menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer Bahasa pemrograman, prosedur atau tata cara penulisan program Pada bahasa pemrograman terdapat dua faktor penting yaitu sintaks dan semantik Fungsi bahasa pemrograman sebagai media untuk menyusun dan memahami Serta sebagai alat komunikasi antara pemrograman dengan komputer Terdapat empat kelompok bahasa pemrograman yaitu Satu, object oriented language Contohnya adalah Java Dua, high level language Contohnya adalah Pascal Top basic Yang ketiga, middle level language Contohnya adalah S Yang keempat, low level language Contohnya adalah assembly Tipe pemrograman itu ada tujuh yaitu Pemrograman prosedural, pemrograman terstruktur, pemrograman modular, pemrograman funksional, pemrograman berorientasi objek, pemrograman visual, pemrograman event driven Tahap pengembangan program dimulai dari batasan masalah, pengembangan model, rancangan algoritma, pemrograman, pengujian pembetulan algoritma, dokumentasi selesai Nah, jika pemrograman atau algoritmanya benar, sudah benar, maka tidak perlu melakukan perbaikan algoritma Begitu juga dengan pemrogramannya Jika algoritmanya benar, maka kita setelah dilakukan perbaikan pada algoritma Setelah tidak ada masalah lagi, kita dapat langsung membuat dokumentasi Tipe data Tipe data dasar merupakan tipe data primitif yang tidak terstruktur yang didefinisikan oleh bahasa pemrograman Tipe data dasar, numerik, enumerasi, boolean, string Tipe data terstruktur, tipe data dasar merupakan tipe data primitif yang tidak terstruktur, didefinisikan oleh bahasa pemrograman Tipe data didefinisikan oleh pemakai, biasa disebut enumerasi Tipe data petunjuk adalah pointer Model komputasi ada tiga yaitu Fungsional, suatu program terdiri dari fungsi nilai-nilai dan operasi aplikasi Fungsi komputasi dalam program adalah hasil dari aplikasi fungsi Model logika, terdiri dari satu set nilai-nilai, definisi hubungan dan kesimpulan logis Model imperatif, terdiri dari satu set nilai yang mencakup suatu keadaan dan operasi tugas untuk memodifikasi pernyataan Definisi sintaks, semantik, dan pragmatis Sintaks adalah aturan grammatical atau komposisi suatu program yang mengatur tata cara penulisan huruf, angka, dan karakter lain Semantik mendefinisikan arti dari program yang benar secara sintaks Dari bahasa pemrograman tersebut Contoh pada pembuatan program C, Invector Arti semantiknya akan menyediakan ruang sebanyak 10 elemen 0-9 untuk kerei dalam C Dengan tipe data integer yang diberikan pada variable yang bernama vektor Pragmatis, tujuannya untuk membentuk suatu bahasa pemrograman meliputi aksitektur, komputer praktik, rancang bangun perangkat lunak, terutama daur hidup perangkat lunak Tujuan umum bahasa pemrograman ada dua yaitu komputasional dan implementasi Komputasional bertujuan umum suatu bahasa pemrograman harus universal Yang kedua, prinsip implementasi harus efesien dalam penggunaan waktu dan ruangnya Prinsip memrogram yaitu harus ditulis dalam suatu bahasa yang mencerminkan kepada daerah masalah Prinsip desain bahasa pemrograman Yaitu ada prinsip kesederhanaan, prinsip ortogonal, prinsip keteraturan, prinsip sifat ekstensibilitas, prinsip keteraturan, kewajaran aplikasi, lingkungan program, biaya, penggunaan Sekian, terima kasih Wabilahi taufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh